Dua astronot NASA terjebak di luar angkasa dan tidak bisa pulang setelah pesawat Boeing Starliner yang ditumpangi mengalami kebocoran. Hal ini dibeberkan oleh NASA selasa 18 Juni 2024. Sebelumnya, astronot Barry Wilmore dan Sanita Williams tiba di stasiun luar angkasa internasional ISS pada 6 Juni 2024. Mereka seharusnya hanya berada sekitar 8 hari di luar angkasa. Namun, pesawat yang ditumpangi mengalami kebocoran helium sehingga membuat kepulangan mereka tertunda. Selain itu, 5 dari 28 mesin pendorong pesawat mati saat mendekati ISS, 4 pendorong dapat dinyalakan api namun satu pendorong lainnya dibiarkan mati. Keduanya pun terpaksa berada di luar angkasa selama hampir 20 hari. Starliner diketahui membutuhkan sekitar 7 jam helium untuk mendarat ke bumi. Kini, pesawat itu hanya memiliki helium sekitar 70 jam untuk berada di luar angkasa selama berhari-hari. Pejabat NASA dan Boeing menuturkan Starliner memiliki banyak helium yang tersisa, sehingga kedua astronot aman saat pesawat itu meluncur ke atmosfer bumi. Kendati begitu, Boeing tetap menunda kepulangan para astronot untuk meninjau data dari peluncuran pesawat sebelum dapat kembali ke bumi. Adapun Wilmore dan Williams menjadi astronot yang mencoba penerbangan pertama Boeing Starliner ke ISS. Starliner sebenarnya dirancang untuk misi 6 bulan di luar angkasa, namun saat ini pesawat itu baru bisa berlabuh di ISS maksimal 45 hari. Lebih lanjut, pengembalian ke bumi diperkirakan akan berlangsung sekitar 6 jam dan menargetkan lokasi Gurun Uta New Mexico atau lokasi lain tergantung kondisi cuaca. Terima kasih telah menonton!